Harus ditunda 3 tahun Besis itu 1000 hari gitu Jadi either 100 atau 1000 hari Nah, jadi disitu kan kita juga pusing lagi nih Gimana gitu, karena Jadi terima kasih sekali lagi Ucapannya, semua doanya Jadi kemarin memang Bulan Juni itu Aku melangsungkan pernikahan Dan baru Kemarin itu mempublish Itu ya ke publik Karena memang Ya itu yang mungkin aku sudah beberapa Sedikit aku ceritakan di Instagram juga Ada beberapa rintangan dan Apa, urusan domestiknya nih Yang harus diselesaikan terlebih dahulu Sampai akhirnya kita publis Untuk publik Jadi gini, kemarin itu sebetulnya aku nikah tuh Harusnya rencana awal itu Adalah di 2022 Waktu itu kenapa Langsung pengen menikah Awalnya sih sebenarnya udah rencana tuh 2 tahun, 3 Aku pacarnya 5 tahun jadinya Jadi tadinya 2 tahun tuh langsung mau nikah Cuman kan Covid ya Covid akhirnya 2022 Oma sakit Oma sakit aku mikir Pengen ngeliat Eh apa, biar Oma ngeliat aku menikah Sampai akhirnya yaudah Tadinya mau nikahnya di rumah aja Gitu sama Karena biar Oma bisa lihat Tapi ternyata takdir berkata lain Oma memburuk Sampai akhirnya meninggal dunia di Desember Dan itu bikin kita semua shock juga Dan akhirnya buyar tuh kan Apa rencana yang tadinya begini begitu Tapi akhirnya kita bersepakat untuk Yaudah aku mau married nih Gimana ya untuk ke depannya Ternyata memang kalau di tradisi kita Yang keluarga aku dan keluarga Kebetulan suami juga cukup kental ya tradisinya Itu harus ditunda 3 tahun Which is itu 1000 hari gitu Jadi either 100 atau 1000 hari Nah Jadi disitu kan kita juga pusing lagi nih Gimana gitu Karena menurut aku Kan kalau kepercayaan sebenarnya kan masing-masing Tapi balik lagi kan toleransinya ya Harus ketemu di tengah Nah jadi Aduh kalau 3 tahun aku Kelamaan Masa 8 tahun pacaran Terus kan umur kan bertambah terus juga sebagai perempuan Nah akhirnya yaudah Di kita bicarakan-bicarakan lagi Boleh asal tidak yang pesta Gitu loh Akhirnya Ini lagi nih Rembuk-rembuk lagi Yaudah di ini aja deh Gereja sama di KUA Tadinya Cuman kan Aku merasa bahwa Ini nego-nego nih Sama keluarga gitu Bahwa Tetep kan aku sebagai perempuan Pengen nih Namanya Pakai baju Apa Pengantin Pengen ada Minimal Ada acara lah gitu Meskipun memang Ada pakem-pakem tertentu Makanya aku Sama ada yang Sama dekor dan lain-lain itu pakemnya banyak banget Tantangannya yes no nya tuh banyak banget Tapi akhirnya mereka bisa Bisa mengikuti gitu Membantu Akhirnya yaudah Kemarin itu bisa Pesta Tapi Bukan pesta ya Dalam arti hanya Keluarga inti Jadi keluarga dari aku Dan keluarga dari suami Gak lebih dari 50 orang Seperti itu Ini aja aku pantas juga berdasarkan Ya memang aku pengen-pengen kasih tau gitu Karena aku public figure Mau gak mau kan Ini orang harus tau juga Daripada juga Misalnya anniversary baru dikasih tau Nah perjalanan satu tahun Mungkin kita gak tau Nanti bisa ada gosip Ada apa kan gitu Jadi mau gak Ini kan berita bahagia juga Yang aku harus share Sampai jumpa